Pemirsa mulai pertengahan tahun 2020, pemerintah akan mencabut subsidi gas 3 kg. Pencabutan subsidi berimbas dengan kenaikan harga gas melon. Ini dia nih masalahnya. Pemerintah beralasan pencabutan subsidi adalah untuk menyalurkan subsidi gas secara tertutup. Nah, pemerintah akan memberikan skema berbeda yang tepat sasaran dalam penyaluran subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Mulai pertengahan tahun 2020, konsumen umum tak akan lagi mendapatkan harga gas 3 kg dengan harga Rp20.000. Konsumen akan membeli gas melon dengan harga ekonomi sekitar Rp35.000. Harga ini sama dengan harga per kilo gas dalam kemasan 5 kg dan 12 kg. Pro dan kontra pun muncul dari kebijakan ini. Sebagian besar yang menolak adalah para pengguna gas melon, termasuk konsumen rumah tangga dan pedagang. Solihun misalnya, pedagang mie ayam yang sehari-hari mangkal di Jakarta Selatan ini mengaku keberatan dengan kenaikan gas melon. Kenaikan harga gas tentu akan mendongkrak kenaikan biaya produksi yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada penurunan keuangan rumah tangganya. Sebenarnya kalau untuk pedagang kaki lima sih sebenarnya membalatkannya mending kayak biasa aja gitu lah, standar gitu harga-harga kayak Rp20.000 gitu. Jadi untuk masyarakat biar bisa kejangkau juga kan belinya gitu sih. Rencana kenaikan harga membuat Solihun harus menyiapkan langkah ancang-ancang. Kenaikan harga dagangan sudah pasti. Namun yang utama adalah pendapatan untuk dibawa pulang tetap bisa membuat dapur di rumahnya ngebul. Kenaikan harga gas melon bukan tanpa sebab. Pemerintah menilai subsidi yang diberikan kepada gas melon tidak tepat sasaran. Gas melon yang sedianya diperuntukkan untuk masyarakat miskin ternyata juga dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Nantinya pemerintah akan memberikan subsidi kepada gas melon secara tertutup dengan skema yang berbeda dengan saat ini. Kenaikan harga diharapkan konsumen mampu membeli gas tanpa subsidi dengan pilihan varian kemasan. Kita kepengen yang menerima subsidi LPG 3KM ini betul-betul orang yang tepat, sasaran, benar gitu loh. Kita kan datanya sudah punya tuh di TN2K gitu ya, TN2PK gitu. Itu kita pengennya seperti itu. Nah sekarang kan teknologi juga semakin maju gitu ya, bisa pakai teknologi QR Code, TN2K, pakai kartu. Bagi orang yang berhak menerima subsidi, tetap pengeluarannya sama seperti harga tabung LPG 3KM. Cuma karena harganya nanti sama dengan yang 5 kg atau 12 kg, dia disubsidi oleh pemerintah. Rencananya ditransfer langsung ke orang yang bersangkutan gitu. Nah mekanisme menggunakan teknologi informasi ini juga sekaligus kita gunakan untuk pengawasan. Nanti belum dipilih metodologi mana yang pas. Ditinjau dari aspek ekonomi, pencabutan subsidi gas adalah upaya menekan ketimpangan antara konsumen mampu dan tidak mampu. Konsumen mampu tidak ada pilihan lain membeli gas dengan harga berbeda. Mereka harus membayar dengan harga yang sama. Sedangkan konsumen tidak mampu akan tetap bisa menikmati subsidi dari pemerintah dengan skema tertutup. Pertanyaannya bagaimana mengatur semua itu, bagaimana membuat sistemnya agar subsidi gas LPG 3KM ini menjadi lebih tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Nah inilah yang masih digodok oleh pemerintah untuk menciptakan sistem. Bagaimana skema penyaluran subsidi tepat sasaran, subsidi langsung, agar implementasinya di lapangan ini tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan salah penggunaan dan seterusnya. Pemberian subsidi tepat sasaran adalah baik adanya. Namun yang menjadi masalah adalah implementasi di lapangan yang benar-benar tepat sasaran. Tugas pemerintah adalah lebih ketat dalam pengawasan penyaluran subsidi gas kepada masyarakat tidak mampu. Tim Liputan, Trans7.